Nah ini adalah keajaiban dari Allah SWT ini Disini ada sumber mata air Biasa Dan tidak payo airnya, luar biasa Ini baik diminum ya kalau tidak percaya Segar ya Luar biasa Jadi disana itu laut Dan disini airnya luar biasa Tidak payo Subhanallah Segar ya Saya sudah coba segar saya minum Itu mandak bro Segar mandak Segar segar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini kita lagi berada di pelabuhan kampung baru Pulau Galang baru Dan rencananya Kita hari ini akan bersama tim solid solar cell batam Untuk memperbaiki listrik tenaga surya Di masjid yang ada di pulau Tanjung Linau Gimana kesulanya Ikuti terus video ini Gimana kesulanya Silahkan Pak Oke Kecek lampu rin Terima kasih Itu yang Tanjung Linau Atau airnya di genggih Oke kecek lampu rinah Siapa kemudian Oke ini kita lagi jalan Menuju pelantarnya Dan segera menyeberangi lautan Untuk menuju ke Pulau Tanjung Linau Sampai jumpa Oke ini kita lagi bersiap Untuk naik ke atas Kapalnya Dan segera menuju Ke Pulau Tanjung Linau Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Pulau Tanjung Linao Tanjung Linao Terima kasih telah menonton! 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 lagi oleh listrik tenaga surya pocok usung dur mumpung kita lagi main di Tanjung Linau saya akan menunjukkan ke teman-teman bahwa disini ada sebuah keajaiban alam yaitu sumur air tawar yang sangat dekat sekali dengan pantai atau dataran yang mengandung air laut di pulau Tanjung Linau ini luar biasa dan disana sudah ada rekan kita yaitu Mbak Edi Kanto dan juga Pak Anda Lusaka yang sedang mencoba rasa air tawar yang ada di pulau Tanjung Linau ini ini ada sumber mata air biasa dan tidak payo airnya luar biasa ah luar biasa hahaha jadi disana itu laut dan disini airnya luar biasa luar biasa luar biasa sumbernya ini tidak terlalu dalam teman-teman nih tapi airnya luar biasa ini nah bening dan seger nah seger sekali hahaha padahal disana itu laut kalau kita jalan itu paling cuma cara ada 12 meter itu udah laut nah itu kita lihat ini adalah laut dan sumbernya ada disana luar biasa keajaiban dari pulau Tanjung Linau ini hahaha mantap itu tadi keajaiban dari pulau Tanjung Linau yaitu punya sumber mata air tawar yang sangat dekat sekali dengan bibir pantai yang ada di pulau ini oke dikarenakan perbaikan sudah selesai kita segera bersiap untuk kembali lagi ke kota patam pak pamit ya pak pak pamit pak pamit oke oh iya ya pak-pak ngantar kami ya hahaha mamo hahaha Oke karena perbaikan sudah selesai Dan kita sudah bersiap Untuk kembali lagi Ke Pulau Batam Tapi Sebelum kembali ke Pulau Batam Kita ada undangan Dari penduduk Pulau Pengapit Untuk menghadiri Acara Hotmail Quran Yang ada di sana Jadi sebelum kembali ke Batam Kita akan Mampir dulu ke Pulau Pengapit Dan videonya akan saya share Secara terpisah Itu saja yang bisa saya laporkan Saya Mr. Gun Mewakili seluruh jajaran Tim Solid Solar Cell Batam Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!